Setelah 5 tahun mendekam di dalam penjara, akibat ulah dari Saki yang tidak diketahui oleh King, tepat pada hari ini, tokoh utama kita yakni Malik akhirnya dibebaskan. Yang pada hari itu, Malik dijemput oleh salah satu teman setianya dulu, yaitu Ajib, yang sekarang ternyata berpindah menjadi tangan kanan Dragon. Tak lama kemudian, datanglah sahabat Malik yang paling jago, ya siapa lagi kalau bukan si Fadil. Dan di saat itu, Malik lebih memilih untuk pergi bersama sahabatnya tersebut. Dalam perjalanan, Malik menanyakan tentang bagaimana kondisi geng King selama ia di penjara. Fadil menjelaskan kalau sebagian besar dari mereka telah berhenti. Dan untuk saat ini, hanya Ajib yang aktif di dunia pergengsteran dan ia pun tidak lagi bersama King, karena takut bernasib sama seperti Malik yang dijebak oleh Saki. Serta saat ini, Ajib telah bergabung dengan Dragon. Sedangkan Saks sendiri, kini terus semakin berulah dengan memeras uang di mana-mana. Sementara itu, Jai, adik dari Malik, yang juga tangan kanan sekaligus orang terkuat di kelompok Dragon, menerima perintah untuk mengatasi beberapa preman yang sering memalak salah satu pedagang yang berada di wilayah kekuasaan mereka. Perman tersebut pun mampu dibuat tumbang dengan begitu mudah oleh Jai. Di sisi lain, salah satu pebisnis bernama Tony tampak mendatangi tempat King untuk komplain karena kelakuan Sak yang selalu memerasnya. Bahkan di saat itu, terjadi cekcok antara Tony dan Sak yang hampir saja berujung pada aksi baku hantam di sana. Melihat itu, King yang tidak ingin terjadi keributan lalu menenangkan mereka berdua dan berjanji kepada Tony kalau anak buahnya tidak akan mengganggunya lagi. Namun, Tony yang sudah terlanjur kesal, ia pun memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan King dan memilih akan memberikan wilayahnya kepada Dragon. Atas kejadian barusan, King pun memarahi Sak karena kelakuannya yang semena-mena membuat King terpaksa harus kehilangan satu wilayah kekuasaannya. Dan Alhamdulillah bijaknya King di sini, ia sama sekali tidak mempermasalahkan Tony yang memilih memberikan wilayahnya kepada Dragon. Di tempat lain, Ajib dan Jay melapor kepada Dragon kalau saat ini, Sak marah kepadanya karena menganggap Dragon telah merebut wilayah mereka. Namun, Dragon sama sekali tidak takut dengan Sak serta meminta semua anak buahnya untuk tetap menjagakan wilayahnya. Di saat Jay sedang nongkrong dengan para cuklu-cuklunya, barulah kita mengetahui kalau Jay ini ternyata sering diam-diam mengambil uang Dragon. Karena Jay yang serakah ini merasa tidak cukup jika hanya mengandalkan gaji yang diberikan kepadanya. Kembali ke Malik saat ini untuk sementara waktu, ia memilih tinggal di rumah Fadil. Dimana di sana, ia lalu menanyakan keadaan ibunya. Fadil pun menceritakan keadaan ibunya yang saat ini terlihat begitu menyedihkan karena tidak ada lagi yang mengurusnya. Ia mengatakan kalau seburuk-buruknya Malik tapi ia masih peduli dengan ibunya. Tidak seperti Jay, yang sama sekali tidak pernah pulang menjenguk ibunya. Sama halnya juga dengan adik perempuannya yaitu Zati, yang kini sudah terlihat seperti perempuan nakal. Kemudian Fadil pun membawa Malik ke tempat biasa ibunya berada. Dan saat itulah Malik tiba-tiba terhenti saat melihat ibunya berjualan di pinggir jalan. Di saat itu, Malik memilih untuk tidak menemui ibunya karena dia takut hanya akan membuatnya kesal. Malik berpikir ibunya masih marah dengannya atas perbuatannya dahulu. Saat sedang berada di warung makan, di sana tak sengaja Fadil melihat seorang pemuda yang menampiling seorang karyawan karena kelamaan menyediakan pesanannya. Melihat hal itu, Fadil pun menegurnya. Namun si pemuda itu malah tambah emosi. Dan tiba-tiba... Malik menghajar mereka berdua dengan begitu mudahnya. Di sepanjang perjalanan, Fadil terus protes pada Malik karena tidak diberikan kesempatan untuk menghajar dua pria tadi. Bahkan dengan ngerinya, Fadil mengatakan sekalipun dua truk orang-orang seperti mereka akan tetap dihajar tanpa ampun. Dan bersamaan dengan itu, si kedua pemuda tadi kembali muncul dengan membawa kawan-kawannya. Dan lihat aksi Fadil. Tak berselang lama, Jai tiba-tiba datang dan langsung menghentikan pertarungan tersebut. Kemudian ia lalu menyuruh para preman tersebut untuk segera pergi dari sana. Setelah lima tahun tak bertemu adiknya, saat itu Malik menasehati Jai yang sudah lama tidak pulang dan tidak mengurus ibunya. Namun, Jai sama sekali tidak mendengarkan nasihat dari abangnya tersebut karena menurutnya, abangnya ini lebih buruk darinya. Di sisi lain, Sak yang mendengar berita telah bebasnya Malik, ia lalu berencana menghabisinya. Karena ia takut jika Malik akan kembali bergabung dengan King dan melengserkan posisinya saat ini. Tak hanya itu, Sak juga berniat untuk merekrut orang terkuat Dragon, yaitu Jai. Karena ia tahu kalau hanya dialah yang bisa diandalkan untuk melawan Dragon sekaligus Malik. Singkat cerita, setelah selesai sholat, Malik yang kini telah bertobat berniat untuk mencari pekerjaan yang halal. Mendengar itu, Fadil pun memberikan nasihat bijak di mana ia meminta pada Malik untuk meringankan beban ibunya setelah ia mendapatkan pekerjaan. Namun tak berselang lama, Sak dan antek-anteknya datang di sana dengan maksud memberikan peringatan serta ancaman pada Malik agar dia tidak kembali bergabung dengan geng King. Tentu saja, Malik yang merupakan tipikal orang tidak ingin ditindas, sama sekali tidak merasa takut sedikitpun dengan semua ancaman tersebut. Hingga akhirnya, terjadilah sedikit ketegangan di sana. Tanpa rasa takut, Malik menghadapi mereka semua sendirian. Beruntung saat itu, King datang di sana yang membuat pertarungan seketika terhenti. Di sini, King sangat merasa senang atas kebebasan Malik dan tentu saja, ia ingin mengajak Malik untuk kembali bergabung dengannya. Namun Malik yang kini telah memilih jalan bertobat dengan yakin ia menolak ajakan King. Sementara King hanya bisa menghargai apapun keputusan dari sahabatnya tersebut. Bahkan King menyatakan akan bersedia membantu Malik kapanpun jika ia bermasalah. Sementara itu terlihat Dragon yang memarahi Jai karena ketahuan sering mencuri uangnya. Namun Jai yang kepala batu tetap merasa tidak bersalah sehingga terjadilah perdebatan yang cukup panas di antara mereka. Di sisi lain, Malik menemui adik perempuannya di klub malam yang sedang menjual obat-obatan terlarang. Bahkan di saat itu, Malik harus kembali terlibat baku hantam dengan seorang keamanan yang mencoba mengusirnya. Bersamaan dengan itu, pemilik klub yang tahu tentang Malik memintanya agar tidak merusak bisnisnya. Malik pun menyetujuinya asalkan dia berjanji untuk tidak membiarkan adiknya masuk lagi ke dalam klub tersebut. Saat mereka keluar dari klub itu, tiba-tiba melihat mobil sahabatnya yang meledak, kecerigaan Malik pun hanya tertuju pada satu orang. Berpindah ke markas King, tampak Sak sedang protes kepada bapak tirinya yang telah mengajak Malik untuk kembali bergabung. King mengatakan bahwa Malik sudah banyak berjasa, dimana kejayaan geng mereka saat ini semuanya berkat kerjasamanya dengan Malik. Dan tanpa diduga-duga, Malik tiba-tiba muncul di sana dan langsung memberi Sak hadiah tepat di hadapan King. Bukan tanpa alasan, Malik melakukan itu karena ia tahu bahwa pasti Sak lah yang telah meledakkan mobil kawannya. Karena satu-satunya orang yang bermasalah dengannya saat ini hanyalah Sak. Tak terima dengan perlakuan Malik, Sak pun berbicara sembarangan. Namun langsung ditegur oleh King. Di sini, King mencoba menenangkan Malik dan memintanya agar bicara baik-baik dulu. Apalagi, Malik juga tidak memiliki bukti kalau Sak lah yang melakukannya. Namun, Malik yakin kalau itu pasti adalah perbuatan Sak. Bahkan, ia tidak akan segan-segan menghabisinya jika Sak kembali mengganggunya sekalipun ia harus berhadapan dengan King. Sementara itu, Jai dan kedua anak buahnya dihadang oleh beberapa anak buah Sak di mana mereka berniat membawa Jai atas perintah bosnya. Namun, tentu saja tidak mudah untuk bisa membawa Jai begitu saja. Karena kalah jumlah, Jai pun berhasil ditundukkan dan dibawa. Dalam pertemuan mereka, Sak mengajak Jai untuk bergabung dengannya. Karena jika tidak, ia akan menghabisinya. Namun, ancaman tersebut sama sekali tidak mempan bagi seorang Jai yang memang terkenal tidak takut mati. Sehingga, Sak pun menggunakan cara yang kedua yaitu ingin membayar Jai dua kali lipat dari Dragon. Dan tanpa pikir panjang, Jai pun menyetujuinya. Sin beralih ke markas Dragon di mana di sini, Ajib mengajukan permohonan pada Dragon agar ia merekrut Malik bergabung dengan mereka. Karena dia paham betul siapa Malik dan pastinya bisa diandalkan. Ditambah, Malik juga pasti sudah tidak ingin bergabung kembali dengan King karena di sana masih ada Sak. Orang yang dulu menjebaknya hingga masuk penjara. Sementara itu, Malik sendiri kini telah bekerja di sebuah pasar tradisional. Namun, di saat itu, para preman pasar yang berada di bawah naungan Sak melaporkan tentang keberadaan Malik. Dan di saat itu juga, preman tersebut pun sengaja mencari gara-gara dengannya. Akan tetapi, Malik berusaha sabar dan memilih untuk mengabaikannya. Namun, preman tersebut malah semakin ngelunjak dengan menindas orang di sana. Hingga membuat jiwa Adrenalin Malik kembali mendidih dan meledak. Beruntung di saat itu, Ajib Endegang tiba-tiba datang membantu Malik. Sehingga membuat ketiga preman tersebut memilih pergi dari sana. Setelah itu, Ajib menyampaikan maksud dan tujuannya. Yaitu, mengajak Malik untuk bergabung dengan Dragon. Namun, Yah Malik yang sudah benar-benar tobat tentu saja menolak ajakannya tersebut. Sementara itu, Jai mengajak beberapa anak buahnya untuk bergabung dengan Sak yang berani membayar lebih daripada Dragon. Di saat itu, anak buah Jai mengingatkannya kalau ia bergabung dengan Sak, maka ia akan kembali bermusuhan dengan Ajib yang selama 5 tahun terakhir ini telah menjadi teman baiknya. Akan tetapi, Jai sama sekali tidak memperdulikan itu karena yang ada di fikirannya hanyalah uang, uang, dan uang. Kembali ke Malik, tampak dirinya memberanikan diri menemui ibunya yang sudah lama tidak ia temui. Melihat anak kesayangannya itu, ibunya pun hanya bisa menangis bahagia. Dan sebagai seorang ibu, ia telah lama memaafkan Malik atas apa yang telah dia kerjakan di masa lalu. Dari scene ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tempat berpulang yang paling nyata, sesungguhnya memanglah seorang ibu. Beralih kepada Jai yang di saat itu melihat dua anak gelandangan, ia pun memberikan beberapa lembar uang miliknya. Karena se-gengster-gengsternya Jai, ia hanyalah seorang manusia biasa yang juga memiliki rasa belas kasihan. Saat Malik sedang membersamai ibunya di rumah, tak lama kemudian, Zati pulang hanya untuk mengambil beberapa barangnya dan hendak pergi lagi. Melihat kelakuan adiknya itu, Malik pun mencoba menasehatinya, namun Zati balik memarahinya. Karena menurutnya, semua ini terjadi gara-gara dua abang gangsternya itu. Dimana semenjak Malik dipenjara dan Jai yang tidak pulang-pulang, banyak sekali musuh gangster mereka yang sering datang untuk sekedar memberi perhitungan pada keluarganya. Yang sudah pasti, ibu dan adiknya lah yang harus menjadi korban atas hal itu. Astagfirullahalizim. Di sisi lain, tampak seorang agib menceritakan tentang betapa hebatnya seorang Malik dan King saat mereka semua masih bersama-sama. Akan tetapi, di tengah obrolan itu, mereka tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang yaitu Jai yang saat itu sedang membawa beberapa anak buah sak. Dalam posisi kalahnya, beruntung Malik tiba-tiba muncul di sana dan membantu Ajib. Saat mengetahui kalau Jai telah bergabung dengan Sak, Malik pun mencoba menasihati adiknya agar berhenti karena ia tahu bagaimana liciknya seorang Sak. Tapi, Yah, Sak yang kepala batu tentu tidak peduli akan hal tersebut. Hingga, obrolan mereka pun harus berakhir karena kedatangan polisi. Saat sedang dalam perjalanan pulang, Malik dan Fadil kembali mendapatkan serangan mendadak dari Sak. Padahal, mobil yang dipakai si Fadil ini adalah mobil rental kasihan. Hancur lagi Fadil. Beruntung saat itu datanglah King yang memerintahkan para anak buahnya agar melepaskan mereka. Dan dari sini, ia akhirnya tahu kalau Sak memanglah yang selalu mengganggu dan ingin mencelakai Malik. Karena perbuatannya tadi, King pun memperingatkan Sak bahwa dia tidak akan segan-segan mengusir serta mengeluarkannya dalam geng jika tidak mau mematuhinya. Bukannya takut, Sak malah diam-diam mengajak beberapa anak buahnya untuk segera menghabisi Malik tanpa sepengetahuan King. Yang mana pada keesokan harinya, Sak dan anak buahnya menyerang rumah Malik secara membabi buta. Di saat itu, hanya ada ibu Malik seorang diri. Yang kemudian, Sak membentak-bentaknya dengan menanyakan keberadaan Malik. Bersamaan dengan itu, Fadil yang datang ke rumah Malik cukup terkejut karena melihat perlakuan Sak pada ibu Malik. Karena tak kunjung mendapatkan jawaban di mana Malik berada. Sak pun tanpa pikir panjang hendak menghabisi ibu Malik. Melihat itu, Fadil pun mencoba menghalaunya. namun justru malah dirinya lah yang akhirnya tertusuk. Tak lama kemudian, Malik yang baru pulang kerja dibuat sangat terkejut karena telah mendapati sahabatnya yang telah berlumuran saus tomat. Tak sampai di situ, kegilaan Sak masih terus berlanjut di mana ia kali ini langsung menyerang ayah tirinya sendiri guna mencapai ambisi tertingginya menjadi ketua geng serta membalaskan dendam ibunya. dan pada akhirnya, King pun terkena beberapa tembakan yang membuatnya tumbang. Di malam harinya, semua anak buah Jai memilih untuk keluar dari kelompok Sak karena mereka takut setelah mengetahui perbuatan Sak yang mengamuk seperti orang gila. Namun, tidak dengan Jai yang lebih memilih untuk tetap bersama dengan Sak. Bahkan, ia rela jika harus menghabisi abangnya sendiri demi uang. Sementara itu, Malik yang begitu terpukul atas meninggalnya Fadil tampak seorang diri mendatangi markas Dragon untuk meminta bantuannya menghancurkan Sak. Namun, Dragon menolaknya secara mentah-mentah dan malah mengusirnya dari sana. Beruntung, di saat itu, Ajib yang ada di sana membujuk Dragon untuk membantu Malik karena sebenarnya secara tidak langsung Maliklah yang sebenarnya di sini membantu mereka untuk menghabisi Sak yang selama ini selalu membuat kekacauan dengan mereka. Kembali ke jagoan kita karena sudah sangat muak dengan perbuatan Sak, Malik pun seorang diri mendatangi markas musuhnya dan langsung memberutal. Tak disangka, Ajib dan para anak buahnya juga datang di sana dan ikut membantunya. Setelah itu, Ajib dan Malik menyerang Jai dan Sak yang berada di dalam. Sak pun dibuat babak belur oleh Malik karena memang ia bukanlah lawan yang selevel dengannya. Kecuali kalau pakai pistol mungkin beda lagi ceritanya. Namun sayang, Ajib juga disitu harus dibuat tumbang oleh Jai yang pada akhirnya Jai pun menantang abangnya sendiri bertarung hanya demi uang. Malik berhasil menumbangkan Jai akan tetapi Sak tiba-tiba bangkit kembali dan bersiap menembak Malik dari arah belakang dan yang terjadi beruntung di saat itu Dragon hadir di sana dan langsung menyudahi Sak akan tetapi lagi-lagi Jai mampu kembali bangkit melawan kakaknya. Tapi sekali lagi Malik menjatuhkannya. Dalam keadaan hancurnya itu Jai pun dinasihati oleh Malik bahwa seburuk-buruknya Jai Malik tidak akan menghabisinya karena dia tetaplah adiknya. Film pun ditutup dengan sebuah narasi yang mengatakan bahwa selepas kejadian itu Malik menjadi burunan polisi sementara adiknya yaitu Jai memilih untuk menghilang. Sejak saat itu kolompok genking hancur dan Dragon akhirnya berkuasa di kota Kuala Lumpur meskipun tidak lama karena Dragon juga ditangkap oleh polisi begitu juga dengan Malik. Film pun tamat.